Halo Buun Yang bisa terjadi adalah air ketuban yang pecah atau merembes sebelum waktunya Kondisi ini menjadi momok bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan kelahiran prematur pada bayi Oleh sebab itu, ibu hamil perlu mengetahui cara menjaga air ketuban agar tidak pecah sebelum waktunya Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas Buun Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Rawat Kebersihan Organ Vital Ketuban yang pecah sebelum waktunya dapat disebabkan oleh infeksi yang terjadi pada organ kewamitaan Kondisi ini dapat dipicu oleh beberapa hal Salah satunya adalah kondisi organ vital bunda yang tidak bersih Organ vital yang tidak bersih dapat mengundang bakteri atau kuman Yang dapat membuat selaput ketuban menjadi menipis Sehingga resiko ketuban pecah sebelum waktunya semakin besar Oleh sebab itu, pastikan organ kewamitaan selalu dalam keadaan bersih dan kering Serta sering-seringlah mengganti celana dalam 2. Minum Air Putih Yang Cukup Untuk menjaga kualitas dan kuantitas air ketuban Bunda perlu minum air putih yang cukup setiap hari Selain itu, kebiasaan satu ini juga sangat baik agar bunda terhindar dari bahaya dehidrasi Selain itu, perbanyaklah mengkonsumsi buah-buahan Karena mempunyai kandungan air dan vitamin yang baik dalam menjaga kualitas air ketuban 3. Hindari stres dan kelelahan Ihtiar lainnya yang perlu bunda lakukan untuk menjaga air ketuban pecah sebelum waktunya Adalah dengan menghindari rasa stres dan kelelahan Batasi aktivitas saat mulai memasuki trimester ketiga Dan hindari mengangkat barang atau benda yang terlalu berat Terlalu banyak aktivitas dapat membuat bunda menjadi stres dan kelelahan Sehingga dapat meningkatkan resiko air ketuban pecah sebelum waktunya Oleh sebab itu, atur dan imbangkan aktivitas bunda sehari-hari ya 4. Jangan Menahan Buang Air Kecil Saat hamil, keinginan untuk buang air kecil biasanya akan semakin sering Hal ini dapat disebabkan oleh ukuran rahim yang membesar sehingga menekan kandung kemih Saat keinginan untuk buang air kecil datang Sebaiknya bunda tidak menahan-nahan untuk buang air kecil Sebab kebiasaan tersebut dapat meningkatkan resiko cairan ketuban pecah sebelum waktunya 5. Jauhi zat-zat berbahaya Bunda sebaiknya juga menghindari zat-zat yang dapat membahayakan seperti asap rokok Serta zat-zat kimia yang berbahaya karena dapat meningkatkan resiko pecahnya ketuban sebelum waktunya Selain itu, hindari juga mengkonsumsi obat-obatan secara sembarangan tanpa resep dari dokter Jadi saat bunda sedang di ruangan yang penuh asap rokok, jangan sungkan untuk menegur atau menghindari tempat tersebut ya bun 6. Rutin periksakan kandungan Dengan memeriksakan kandungan secara rutin, bunda dapat mengetahui kondisi dari janin Serta kondisi di sekitar rahim termasuk air ketuban Jika bunda memiliki membran selaput ketuban yang tipis, maka sebaiknya konsultasikan pada dokter mengenai perawatan dan langkah penjagaan yang tepat agar ketuban tidak pecah sebelum waktunya Nah itu dia bun, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga air ketuban agar tidak pecah sebelum waktunya Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Terima kasih telah menonton!